Intro Halo semua, bareng Ed Clipper lagi disini Terima kasih buat kalian yang sudah dan selalu mendukung channel ini Untuk terus berusaha memberikan hiburan lewat penjelasan film-film kesayangan kita Spesial buat yang selalu nonton dan tekan tombol jempol Kali ini Ed Clipper akan ngasih klip dan review sebuah film Tentang kengerian sebuah keluarga yang benar-benar aneh Film dengan kisah unik tapi horror ini berjudul Dokter tahun 2022 Bercerita tentang nasib tragis seorang wanita Yang diculik oleh sebuah keluarga yang memiliki kebiasaan dan cara hidup tak biasa Wanita ini pun akhirnya terjebak di rumah terpencil milik sekeluarga aneh Yang selalu menghalalkan segala cara untuk meraih apa yang mereka cita-citakan Mau lihat apa yang dicita-citakan keluarga ini? Tonton sampai habis, sumrek dan kasih tau teman-teman kalian Cerita berawal dari pelarian seorang wanita bernama Emma Saat dikejar pasangan ayah dan anak yang memakai APD layaknya Kang Peneliti Virus Di tengah kepanikan Emma Ia tidak mengerti kenapa orang-orang ini ujuk-ujuk muncul dan begitu ingin mendapatkannya Setelah menangkap dan menghajar Emma Si ayah meminta anaknya untuk lebih gesit lagi Lalu ia mengajak anaknya untuk segera pulang Karena si ibu pasti sedang menunggu kedatangan mereka Singkat cerita, Emma disekap di sebuah rumah terpencil tempat keluarga aneh ini tinggal Kemudian si ayah meminta Emma untuk jangan khawatir Karena ia tidak akan menyiksa atau melukai Emma sedikitpun Saat Emma cuma bisa menangis Si ayah mengklaim bahwa rumahnya adalah tempat yang paling aman Emma pun menurutnya beruntung Karena di luaran sana banyak pengaruh buruk yang bisa membuat Emma mati Entah apa yang dimaksud pria ini Yang pasti Emma memohon agar ia dilepaskan Karena yang ia inginkan cuma pulang dan kembali kepada keluarganya Namun jelas tidak sekampang itu Si ayah pun meminta Emma untuk jangan menyamakannya dengan para penculik kejam Yang doyan tebusan atau predator bibir berdiri Karena ia akan memperlakukan Emma layaknya anak sendiri Agar menjadi sahabat bagi anak sematawayangnya Ia pun ingin anaknya yang bernama Ian itu tidak kesepian Terutama saat menginjak usia dewasa nanti Ulasok ngintip atuh Keponya Ian akan keberadaan Emma di rumahnya jelas membuat si ayah marah Karena menurutnya saat ini bukan waktu yang tepat untuk mengenalkan Emma dengan anaknya Di keesokan harinya si ayah memberi Emma sarapan sekalian mengenalkan istrinya Dan mulai sekarang Emma harus memanggil istrinya sebagai ibu Si ayah pun kembali mengingatkan Emma bahwa ia tidak akan selamanya mengurung Emma di rumahnya Jadi ia harap Emma jangan banyak menentang apalagi membangkang dari perintahnya Setelah si ayah pergi Si ibu mencoba menenangkan Emma yang terlihat ketakutan Ia pun berjanji akan membuat Emma betah dan merasa nyaman tinggal di rumah ini Tapi baru-baru tenang Yang ada Emma semakin heran dengan apa yang diinginkan oleh keluarga aneh ini Kemudian si ibu berbisik Semua akan baik-baik saja asalkan mengurung kepada si ayah Dari perkataan tersebut Emma merasa bahwa sumber keanehan keluarga ini adalah perilaku si ayah Saat si ibu ngurusin Emma Seperti biasa si ayah memberikan homeschooling kepada anaknya Selama inipun pria ini memberikan doktrin-doktrin kepada anaknya Tentang bahayanya hidup di luar sana Karena menurutnya orang-orang di luar itu sebenarnya sakit Makanya mereka selalu berbuat kejahatan hingga terjerumus ke dalam kesesatan yang terkutuk Mendengar kabar tersebut Ian sangat tersentuh Dan berharap suatu saat bisa menolong orang-orang Akan tetapi si ayah berkata bahwa itu tidak mudah Mengingat peraturan di luar dan di rumah mereka sangatlah berbeda Ian jelas heran dong Ngapain hidup tertutup dan menjalani peraturan ketat seperti ini Kalau mereka tidak bisa menjadi pengaruh yang baik bagi orang lain Kritik pedas tersebut membuat si ayah bete Dan menganggap Ian mulai menentang ajarannya Kemudian si ayah meminta Ian untuk jangan mengintipin Emma lagi Karena menurutnya saat ini Emma masih sakit Dan masih perlu diseterilkan dari udara luar Selang beberapa saat Si ayah mengecek Emma sambil mengganti ikatan dengan rantai yang lebih panjang Lalu ia menjelaskan jika semua yang dilakukannya Tak lain adalah untuk kebaikan Ian Yang ia anggap sebagai anak spesial dan istimewa Jadi ia memerlukan keluarga yang utuh untuk perkembangan Ian sampai dewasa nanti Kemudian si ayah mewajibkan Emma mempelajari sebuah buku Yang merupakan panduan cara menjalani hidup sesuai versinya Dan satu hal yang paling penting Sikap Emma ke depan lah yang menentukan nasib Emma di rumahnya Untuk ancaman yang satu ini Emma berniat untuk berdamai dengan si ayah Dengan meneruti semua keinginannya Seperti yang pernah disebutkan oleh si ibu Setelah beberapa hari berlalu Si ayah memandikan tubuh Emma yang sudah tebal dengan daki dan mulai bau karbir Dan dari saat ini Emma sudah pasrah dan mencoba untuk menjadi kakak yang baik bagi Ian Sikap itu pun membuat si ayah merasa saat ini adalah waktu yang tepat Untuk mempertemukan Ian dengan Emma Dikira bawa makanan Ternyata si Ian malah ingin main ludo di hadapan Emma Berharap ia bisa lebih akrab dengan kakak baru Hasil tangkapan ayahnya Bergabungnya Emma menjadi bagian dari keluarga ini jelas membuat Ian benar-benar senang Karena seperti yang si ayah bilang Bahwa dari saat ini keluarga mereka kembali utuh Si ayah pun berharap Emma tidak sakit lagi Atau terpengaruh dunia luar yang selalu ia anggap bahaya Di hari berikutnya Emma meneman Ian bermain sambil sedikit-sedikit menceritahu tentang keluarga ini Lalu dari obrolan polos Ian Ternyata remaja ini selalu merindukan kakaknya yang sudah meninggal Jadi dia berharap Emma tetap tinggal di rumah Untuk menggantikan almarhum kakaknya Setelah Ian puas bermain Untuk pertama kalinya Emma menjalani pendidikan yang berkurikulum membagongkan Pelajaran si ayah pun masih tentang sikap-sikap manusia Yang dikutip dari buku pedoman yang entah didapat dari mana Kemudian Emma dengan lantang menyebut bahwa banyak kesalahan Dari cara pandang buku ini terhadap manusia Sontak si ayah pun marah Dan menganggap Emma masih sakit Ia pun khawatir kata-kata dari Emma Akan memberi pengaruh yang buruk bagi anaknya Dan sebagai hukuman Si ayah akan kembali mensterilkan Emma dengan mandi wajib Setelah disetim layaknya motor sukrak Emma tidak mengerti kenapa mereka tidak boleh keluar dari rumah ini Kemudian si ibu menjelaskan bahwa udara di luar itu beracun Seperti yang selalu digemar-gemurkan oleh si ayah Ia pun meminta Emma untuk jangan mempersulit keadaan Karena semua ini hanya untuk membuat Ian selalu bahagia Di malam harinya Ian yang tidak bisa tidur minta diceritakan dongeng oleh Emma Seperti yang dulu selalu dilakukan oleh kakaknya Namun karena Emma pecinta drakor Ia tidak punya dongeng pengantara tidur seperti kebanyakan emak-emak Lalu Emma kepo apa alasan si ayah Yang selalu berkata bahwa udara di luar itu berbahaya Tapi daripada menjawab Ian malah dugsek molor dan mengabaikan pertanyaan tersebut Meskipun sikap Ian seperti itu Emma sebenarnya merasa kasihan juga kepada Ian Yang hidup dan tumbuh di keluarga seperti ini Lalu tiba-tiba Emma menemukan sebuah foto perempuan Dan bukan cuma satu Siapa sebenarnya mereka? Apakah wanita-wanita ini juga korban penculikan si ayah? Di keesokan harinya Ian berkata bahwa sebentar lagi dirinya ulang tahun Ia pun tidak sabar didongengin ayahnya Yang selalu mendongeng sambil memperagakannya Kemudian Emma menyarankan Bagaimana kalau mereka berdua membuat pertunjukan saja ketika ulang tahun nanti Ian senang dong Karena ia belum pernah melakukannya Laporanlah sama si ayah Yang langsung menganggap rencana Emma bisa saja membahayakan Ian Namun karena melihat antusias anaknya Si ayah memperbolehkan mereka untuk melakukannya Singkat cerita Kakak beradik tak bersertifikat ini Mulai membuat konsep tentang pertunjukan mereka Ian pun begitu anggun mendengarkan pengarahan dari Emma Yang begitu serius ingin memeriahkan ulang tahunnya Di malam harinya Emma penasaran dengan dua foto yang pernah ia temukan Ia pun merasa bahwa kedua wanita itu senasib dengan dirinya Terlebih foto itu diambil sama seperti ia tiba di rumah ini Awalnya si ibu terlihat tidak suka dengan pertanyaan Emma Apalagi saat menyangka dirinya bukanlah istrinya si ayah Tapi ketika semuanya terlihat aman Si ibu berkata bahwa semua sangkaan Emma benar Dimana Emma adalah korban penculikan yang sejauh ini bisa bertahan dan tidak dibunuh si ayah Lalu wanita yang bernama Sylvie ini mengaku Jika dirinya pun adalah korban penculikan Yang dipaksa si ayah untuk menjadi istrinya Namun karena ketidakberdayaannya Sylvie cuma bisa pasrah dan terpaksa tinggal di rumah ini Dan benar saja setiap malam Sylvie dirantik bagai dogi dan dituntut untuk menemani kesendirian pria tua ini Hingga di kesekan harinya Emma kaget saat tanpa sengaja ia melihat Ian sedang diambil darahnya Alasannya sih untuk pengecekan kesehatan Ian Lalu tak lama kemudian Si ayah pergi sambil membawa lukisan buatan Ian untuk dijual Emma benar-benar ketakutan karena merasa kelakuan si ayah semakin membahayakan Lalu ketika si ayah sudah pergi Ian meminta Emma untuk jangan takut Karena pengambilan darah seperti tadi hanya berlaku untuk dirinya Itu pun dilakukan dalam jangka waktu yang tak menentu Di malam harinya Si ayah yang sudah kembali berkata Bahwa tubuh Ian bebas dari penyakit Ia pun berharap tahun depan Ian bisa berbuat baik untuk orang lain Seperti keinginan Ian Ian jelas merasa senang akan kabar membahagiakan dari ayahnya Karena seperti yang mereka yakini Pengorbanan yang akan Ian lakukan nanti Bisa membersihkan jiwanya Mendengar obrolan mereka Emma makin kepo untuk apa darah itu sebenarnya Tapi daripada menjawab Si ayah malah memperingatkan Emma Bahwa kekepoannya tersebut bisa menjadi petaka Melihat Emma yang ketakutan Si ayah berkata suatu hari nanti Darah si paling istimewa ini Akan menyelamatkan keluarga mereka Dan banyak orang Jadi Emma diwajibkan untuk selalu menemaninya Sampai saat itu tiba Di malam berikutnya Emma membuat tulisan permintaan bantuan Yang akan ia selipkan ke salah satu lukisan buatan Ian Ia pun berharap seorang pembeli menemukan surat tersebut Hingga bisa menyelamatkan dirinya dari keluarga ini Tapi tiba-tiba Ian terbangun Yang membuat Emma langsung menutupi perbuatannya Sementara Ian yang tidak tahu rencana Emma Berterima kasih Karena Emma selama ini sudah menemaninya Dan sebagai rasa terima kasihnya Ia mengajak Emma ke sebuah ruangan rahasia Sungguh tak disangka ternyata semua darah Ian disimpan rapih oleh si ayah Dan menurut Ian Suatu saat darah-darah inilah yang akan menyelamatkan umat manusia dari keterpurukan Buset Si Emma makin gak ngerti akan kelakuan si ayah dan anaknya Namun seperti apapun kenyataannya Harapan Emma cuma menunggu sang penolong yang akan menemukan surat yang telah ia buat Singkat cerita hari ulang tahun Ian pun telah tiba Dan kali ini si ayah dan si ibu tengah bersiap untuk menyaksikan pertunjukan ceringe dari Ian dan Emma Musik Karyan disco yang dilakukan Emma dan Ian jelas membuat si ayah marah Dan menganggap perilaku mereka sakit seperti orang-orang di luar sana Ketika ada kesempatan Sylvie akhirnya bisa kabur setelah sekian lama mengabdi kepada si ayah Sementara si ayah yang tidak memakai masker tidak mungkin mengejar Sylvie Apalagi sampai membahayakan anaknya Kemudian si ayah mengajak Ian dan Emma untuk mengejar Sylvie Yang menurutnya masih bisa disterilkan Namun si ayah lupa Dirinya yang sempat keluar tanpa APD Dianggap akan mencemari udara rumah oleh Ian Meskipun Ian menyesal telah menghabisi ayahnya Tapi ia mengaku bahwa dirinya cuma mengikuti peraturan yang dibuat oleh ayahnya Karena orang yang sudah keluar dari rumah itu sebenarnya harus mati Di keesokan harinya Emma membawa Ian ke dunia luar Karena bagaimanapun juga Ia harus bisa menyelamatkan Ian dari doktrin ngaco ayahnya Kemudian Emma menunjukkan bahwa udara di luar itu menyegarkan Dan tidak mengerikan seperti yang selalu dikatakan si ayah Meskipun sudah diberitahu pelajaran ayahnya salah Ian masih tak cukup berani untuk membuka maskernya Lalu ketika Emma keluar tanpa memakai masker Ian bersiap menggunakan panu lagi Daripada mengikuti saran Emma Apakah nasib Emma akan seperti si ayah? Sayang sekali Karena film sudah selesai Ending yang malah ngebatinkan Bukan karena akhir cerita yang gak jelas Tapi latar belakang si ayah yang memiliki kelainan Tidak dijelaskan dengan rinci Begitupun dengan darah Ian yang sudah terkumpul Terlepas dari keanehan karakter si ayah Film ini mengedepankan perjuangan Emma Mulai dari bertahan hidup Sampai pura-pura menikmati kebersamaan dengan orang-orang aneh Meskipun seperti yang kita tahu Usaha Emma sia-sia karena surat yang ia buat Malah disangka bungkus bala-bala Apalagi di akhir cerita Ian sudah melirik palu yang ia bawa Apakah Ian akan menghabisi Emma? Atau seneng aja liatin palu milik ayahnya? Jika ada tambahan komen gis ya Segitu saja untuk klip dan review kali ini Tonton video di klip dan lainnya ya Terima kasih dan sampai jumpa